Warga Desa Mising Kecamatan Kilmuri, Kabupaten Seram, Bagian Timur putuskan didampingi penasihat hukum. Hal ini lantaran upaya koordinasi yang dilakukan bersama pihak PT Balam Energy Limited tidak membuahkan hasil. Warga Desa Mising meminta pendampingan hukum dari pengacara Irwan Mansur dan rekan sebagai penasihat hukum. Lima pengacara pada kantor advokat tersebut siap mendampingi warga Desa Mising. Koordinator Warga Desa Mising Fata Kalosa mengatakan pihaknya memberikan kuasa kepada penasihat hukum guna mendampingi pihaknya dalam memperjuangkan tuntutan pihaknya. Salah satu kuasa hukum warga Mising Abdul Asis Rumah Toras mengatakan setelah menerima kuasa tersebut pihaknya turun langsung ke lokasi aktivitas PT Balam Energy guna melihat aktivitas perusahaan ini. Tim kuasa hukum juga memasang tanda palang di lokasi tersebut. Untuk saat ini kita sudah sampai ke tingkat lokasi masyarakat adat Mising ya. Sampai di sana kita sudah melakukan pemalangan secara resmi dari kami masyarakat hukum. Setelah itu kami koordinasi dengan pihak kumas ya. Dari perusahaan kami hadirkan pihak kumas. Untuk kita koordinasi di situ setelah ada tanggapan baik dari perusahaan juga. Kemarin mereka menyuruh, kita menunggu ya. Menunggu. Dari jam berapa? Dari jam 4 ya. Sampai jam 5. Ada koordinasi balik dari pihak perusahaan. Nanti kita ketemu di kantor perusahaan. Poin tuntutan warga desa Mising yang tertuang dalam surat kuasa kepada kuasa hukum tersebut yakni menuntut denda adat tuntutan tersebut karena menurut mereka perusahaan telah beraktifitas di area hutan adat setempat tanpa izin dari warga adat Mising. Selain itu ada tanaman umur panjang milik warga yang rusak. Dari Bula Seram Bagian Timur, kontributor TVRI Mansyur Boynaung melaporkan.